yang video terakhir di teriakin cewek-cewek kamu baper kan? ketagihan kan? ini sekarang gak mau pangkat aku reject aja ha assalamualaikum selamat datang kembali di channelnya Iksora jadi aku sekarang lagi di rumah Bekasi kita lagi LDR dan aku di rumah sambil setelah berkegiatan aku kepikiran mau nge-prank dia jadi terakhir kan dia nge-prank aku tuh dia ceritanya menggoda aku gitu kan dia berpura-pura jadi seseorang jadi kalah kelas aku terus kira-kira aku tergoda bangga dan aku tau gitu loh dia lagi bikin itu jadi ya failed lah dia nah sekarang aku kepikiran buat cari tau reaksi dia kalo aku cemburu sama cewek-cewek yang teriak-teriakin dia kalo seminar tuh gimana jadi sebelumnya juga dia abis nge-post gitu abis seminar di aku lupa nama kunitnya kalo gak salah Politekas terus isinya cewek-cewek semua gitu dan aku komen di instagramnya kayak ini seminar khusus cewek apa gimana gitu nah terus gak digubris sama dia kayak sebenernya kalo gak digubris juga gak apa-apa sih cuman yaudah kita cari-cari masalah aja aku mau kayak kenapa kamu tuh gak gubris aku giliran sama cewek-cewek aja dadadada berpesona kayak gini-gitulah pokoknya kita cari masalah aja dan aku pengen tau reaksi dia kira-kira kayak gimana gitu okeh mari kita chat mas Wayan anyway sorry banget kalo muka aku agak gimana gitu atau aku kurang energi karena aku kayaknya lagi gak enak badan pusing juga dari kemarin panas banget ya cuaca jadi aku agak tang-tang nih aku mau coba chat mas Wayan dulu mas Wayan pagi gimana udah jam baru malam ini aku punya mangga ini aku makan hmm sekarang udah dili lama aku bawa mas 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 gitu biar dia kayak ih apaan sih gitu percayaan lagi dimana udah sampe rumah belum mas 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 lama oven dah udah lama cek whatsapp hukum nadanya udah bete kan ya hmm akhirnya di read jadi dia tuh lagi diboyalali dia tuh setiap tahun keluarganya ada acara kayak nyadan gitu waktunya kapan aku kurang tau setiap apa tapi setiap tahun ada nah tadinya aku mau diajak juga tapi karena aku masih ngurusin ini itu di Jakarta jadi aku gak bisa ikut dan kalo kalian nonton vlog-vlognya di setiap yadan itu tuh kayak dia muter-muter rumah-rumah saudara gitu makanya ini aku tanya dia udah dirumah belum hmm dibalas katanya udah dirumah kenapa banyak banget chatnya aku jawab sebel 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 oke sebenernya mau apa sebel mau enggak mau cemburu mau apapun juga gak akan berguna karena kan yang teriak-teriak kan puluhan orang gitu itu diatur dan ngapain diatur juga kan jadi pasti dia kayak lah kenapa nih orang ih pake last in today pake keluar whatsapp gitu jadi dia juga bakal bingung kan tapi pasti mas Mayen seneng deh di teriakin cowok kan egonya tuh terpuaskan kayak kenapa tesis gitu enggak kamu tuh tuh aku komen di instagram gak digubris aku sih kalo dari aku tuh kan saya gak coba teriak-triak tipe doang gak apa-apa kecuali kayak kayak tiba-tiba meluk tiba-tiba rangkul tiba-tiba apa agak aneh juga ya mungkin memang soalnya dia yang salah karena kan dia kan gak ngapa-ngapain ya mungkin salah juga kalo malah dipeluk balik itu salah mungkin karena akunya aja sih gak pernah kayak nge-pants banget sama cowok gitu jadi kayak aku liat juga suka pengen peluk dia gitu kayaknya enggak sih hey ladies come on ini dia jawab hah yang mana gak usah pura-pura gak tau deh seneng kan kamu iiiih sedangkan kalo aku pasti alhamdulillahnya cowok-cewek yang ketemu aku tuh gak yang jadi kayak cewek yang gila gitu tapi emang iya sih cewek kan dia kan lebih ekspresif gitu kan dia justru kalo cowok-cowok malah kayak cuman nyapa kalo mau ngajak foto pun pasti dia sumkan gitu alhamdulillah banget sih terima kasih ya dan biasanya kalo misalnya ada cowok gitu aku minta tolong temen aku buat foto-foto bertiga gitu karena apa ya aku takut disalah gunakan apa nih dan gak enak juga sih diliatnya apa aku gak paham jangan offline dulu aku mau ngomong atau cek dulu deh instagram aku bilang kamu yang video terakhir diteriakin cewek-cewek terus apa guys aku bingung mau komplain apa apa ya kamu baper kan ketagihan kan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah hilangkanlah penyakit hati seperti itu ya Allah gak mau hidup dengan kesedihan ketidaknyamanan temen-temen cewek-cewek aku gimana sih kalian kalo nikapin kayak gitu aku nih ya kalo aku bener-bener berusaha banget buat cuek karena sebelumnya hidupku itu aku rasa terlalu dipikirin gitu ternyata kalo aku pikirin semuanya aku pikirin over thinking akunya gak jadi gak bahagia jadi mendingan aku tuh jadi orang yang cuek aja kayak yaudah kalo kamu melakukan itu yaudah tanggung risikonya dan lain-lain sendiri dan aku berusaha gak mau kayak mikirin gitu sebenernya ya pasti kalo kepikir kepikir sih tapi gimana ya berusaha gitu buat gak mikirin hal-hal yang kayak gitu jadi aku mau live my life aja mungkin ini juga bisa jadi tips sama temen-temen yang misal cemburu lagi LDR kayak gini kan bisa-bisa harus gimana nah aku ada cerita jadi dulu waktu jaman LDR sama Soyan kan pasti kan ada aja tuh apa gitu kan aku nikapinnya adalah aku ngomong di kaca kayak hah serius nih lo cemburu sama cewek kayak gitu kayak gitu-gitu lah kayak aku selalu menempatkan diri itu setinggi-tingginya dan Mas Soyan tuh ternyata dia juga orangnya juga menempatkan diri setinggi-tingginya jadi kita tuh punya kegengsian dengan level yang sama gitu jadi aku selalu ngerasa kayak enak aja maksudnya gue digituin Mas Soyan pun begitu enak aja maksudnya gue digituin jadi ternyata kita di level yang sama aku pun baru tau setelah kita menjalani hubungan selama ini dan udah gak LDR lagi gitu guys jadi gue rasa cemburu tempatin diri kamu setinggi-tingginya tapi kalo gak cemburu sama sekali juga gak bakal bisa sih karena kan cemburu kayak apa ya? sesuatu yang dateng aja gitu rasanya tuh gak mau cemburu kayak ngapain misalnya cowoknya tuh sebenernya gak suka atau gak sebanding sama kita atau apa gitu pokoknya bahasa kalian tapi tetep aja rasa cemburu tuh kayak tiba-tiba ada gitu tapi yaudah harus dibubris gak apa-apa cemburu tuh gak apa-apa gila yang kalo bisa sama kalian nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kok baru marah-marah sekarang? iya juga sih agian biasanya juga gak apa-apa kan ini udah berkali-kali aku posting kayak gitu and i mean juga aku lagi ngerai gara-gara nih mas oh aku tau aku tuh aku lah sebenernya tapi kemunya aja yang gak peka sama perasaan aku aduh aduh lama ya nunggunya jadi so far mas Wahyan ini jawabnya dia kayak bingung gitu kenapa aku tiba-tiba marah postingan juga udah dari kemarin-kemarin baru marah sekarang lagian biasanya juga gak kenapa-kenapa kenapa tiba-tiba marah gitu aku punya ide jadi disini nanti kita akan bisa melihat kira-kira bagaimana mas Wahyan dan ketika pasangannya itu gak suka dia melakukan hal itu terus pasangannya minta gak boleh gitu lagi soalnya itu menyakiti hati begitu misal kira-kira pas lagi gimana ya reaksinya kok kamu apa-apa? kan kamu merah nyembelin iya malas deh iya malah ini dong malah bercandain aku iya beneran kamu tuh gak peka sama yang gini-gini gak peduli aku sakit hati apa enggak pokoknya yang penting kamu kamu nya seneng doang kalau aku gak kamu pikirin sen ini adalah chattingan ter-drama sebelum kita menunggu aku mau liat dulu ya ini barusan udah dibahas lagi soal mas Wahyan katanya aku tuh kurang mikirin kamu apalagi cuma-cuma seolah aku usahain tentang kamu yang kamu suka yang kamu mau yang kamu cita-cita ini anak gak tau kan kalau kalau kayak gini kalau iya jangan-jangan dia kayak cuman enggak aku gak ngerasa kayak gitu aku gak ngerasa kayak gitu buktinya kamu suka sakit di hati aku kalau masalah gini-gini tuh kamu jarang peduli sama aku tau gak ini gak pernah jadi masalah kayaknya deh titik 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 udah berapa tahun aku ngisi acara-acara gitu kan kamu biasanya kalau ada yang gak suka langsung bilang ya seh masa bertahun-tahun khusus tentang hal ini kamu gak bilang ya ini makanya bilang aku jadi udah gak bisa nahan lagi gak betah aku gak mau kamu join acara gitu-gitu lagi ya jadi emang iya guys ini tuh aku kalau gak suka detik itu langsung bilang juga jadi ini antara buruk sebaik si baiknya adalah apa yang aku gak suka aku sampaikan ke maswayan jadi maswayan tuh tau kalau hal ini tuh gak aku sukain buruknya kadang aku bilang di momen yang gak tepat gitu jadi bukannya malah dimengerti malah dimarahin gitu ini masanjang kan itu sharing berbagi ilmu pengalaman buat banyak orang iya yang bener banget mas tapi kamu jadi cuekin aku sorry guys barusan udah telepon terus terakhir ini aku bales tapi kamu jadi cuekin aku gitu sekarang mesti di read doang lama sekali bales kapan aku cuekin kamu kalau lagi ngisi ya emang gak bisa chatkan ini sekarang mesuai dengan telepon iya ya emang kalau lagi ngisi masa mana bisa chattingan gak mau pangkat aku reject aja ha setelah ngisi komen aja gak dibales aduh aduh cewek ribet siapa sih yang kayak gini ini maksudnya aku gak diangkat teleponku aku mau melihat posting itu lagi males aku ngangkat paling kamu mau ngeles bukannya minta maaf katanya lagian gak belas komen juga biasanya gak apa-apa aja kan aku lagi kerja lagi gak mau ngeles ih dia tuh gitu loh kalau aku marah dia tuh ngelawak kadang kesel nih kayak rawat muka nih aku tuh udah marah marah gitu kan jadi pengen ketawa gitu aku serius gak usah ngelawak capek guys semoga aku udah manis terakhir mas swan bilang aku gak ngelawak terus masih belum aku bales lagi tau deh kesel gak ditanggepin malah kemana-mana sebel aku nah ditelepon lagi kalau ngasih lihat guys ngangkat deh sekarang Assalamualaikum Assalamualaikum kamu kenapa sih? sebel biasanya gak kenapa-kenapa kok tiba-tiba sekarang kayak gini kan numpuk jadinya aku tuh gak kenapa-kenapa tapi aku tahan akhirnya sekarang aku explode nah terus gimana? minta maaf kamu tuh gak gubris muka dan minta maaf aku minta maaf dulu abis itu gak usah kayak gitu-gitu lagi minta gitu-gitu gimana? ah gak tau ah uh-oh ini ya kalau ini tuh bener-bener terjadi mata saya kayaknya sempit nih matanya langsung botot terus katanya kamu yang nutup teleponnya iya males aku udah degat semoga mas Yair gak marah terus kalau mas Yair udah marah aku cuma bisa kayak dipojokkan diem takut malah pengen aku telpon sekarang juga jadi takut aku jujur bacanya aja aku takut katanya kamu serius kayak gini nutup teleponku gitu tadi ini nih ah tidak iya kamu tuh gak ada maaf-maaf sana sana ke kampus lain aja biar di teriakin cewek-cewek menurut kamu itu sopan gak? yaudah aku gak telpon lagi thank your time kamu gak sopan assalamualaikum telpon izbeh hee takut jadi gitu temen-temen kar menurut kamu yaudah 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 yaudah